Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pada kesempatan ini saya Abang L.G. akan melanjutkan cerita dari buku si Kelingking Dengan judul Tukang Sepatu dan Kur Caci Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Adalah seorang tukang sepatu yang amat rajin tapi penghasilannya tiada mencukupi Akhirnya modalnya pun habis uang yang tinggal sedikit dibelikannya kulit Yang hanya cukup untuk membuat sepatu sepasang saja Malam itu walaupun kulit sudah dipotong tetapi karena amat lelahnya Ia tidak dapat meneruskan pekerjaannya Ditinggalkannya kulit yang sudah dipotong itu di bangku kerja lalu tidur Esok paginya ketika Anda melanjutkan pekerjaan Ia terkejut sekali potongan kulit yang ditinggalkan semalam Ternyata kini sudah siap jahitannya rapih dan sudah digosok mengkilap pula Pagi itu juga sepasang sepatu itu laku terjual bahkan dengan harga yang tinggi Karena buatannya yang bagus Maka uang hasil penjualannya itu dibelikan kulit lagi cukup untuk dua pasang sepatu Malamnya kulit itu dipotongnya lalu ditinggalkan tidur Esok paginya ia menemukan lagi potongan kulit semalam sudah jadi dua pasang sepatu yang amat bagus Hari itu juga kedua pasang sepatu itu laku terjual dengan harga tinggi Hasilnya dibelikan kulit lagi kini cukup untuk empat pasang sepatu Juga pada malam harinya kulit itu dipotong-potongnya lalu ditinggalkan tidur Dan pada keesokan harinya kulit itu sudah jadi empat pasang sepatu yang bagus dan mengkilap Tidaklah sukar menjual keempat pasang sepatu itu karena potongannya disukai orang Dan hasil penjualannya dapat dibelikan kulit untuk delapan pasang sepatu Demikianlah setiap malam tukang sepatu itu meninggalkan potongan kulit di bangku meja Esok paginya pasti sudah jadi sepatu yang serba bagus Maka bertambah banyaklah sepatu yang bisa dijualnya dan penghasilannya pun bertambah besar Tukang sepatu itu pun kini hidup dengan penghasilan yang besar pula Pada suatu hari tukang sepatu itu berkata kepada istrinya Sebenarnya siapakah yang mengerjakan sepatu-sepatu kita itu setiap malam? Istrinya menjawab Bagaimana kita bisa mengetahui sedang kita tidur nyenyak? Suaminya mengajukan usul Bagaimana kalau malam nanti kita mengintip? Istrinya setuju Malam itu setelah memotong-motong kulit tukang sepatu itu bersama istrinya Bersembunyi di belakang lemari Menjelang tengah malam menculah dua anak kursaci Masing-masing tubuhnya hanya sebesar buah mentimun Keduanya telanjang mereka masuk ke dalam rumah lewat lubang angin Mula-mula keduanya melihat ke kiri dan ke kanan Lalu menyiapkan paku, palu, gunting, benang, jarum, dan semir sepatu Lantas mereka bekerja dengan amat cepatnya Dalam waktu sebentar saja Potongan-potongan kulit itu sudah siap Jadi sepatu yang serba bagus Setelah selesai membereskan alat-alat kedua anak kursaci itu membanjat dingding Lalu keluar melalui lubang angin Tak habis heran tukang sepatu itu bersama istrinya menyaksikan kejadian itu dari balik remari Bagaimana cara kita membalas budi dan mengucapkan terima kasih kepada mereka Tanya tukang sepatu kepada istrinya Setelah berpikir sejenak istrinya mendapat cara yang dirasanya cukup baik Ia hendak membuat pakaian untuk kedua anak kursaci yang telanjang itu Paginya istri tukang sepatu itu menjahit dua pasang pakaian Masing-masing terdiri dari sebuah celana dan kemeja Ukurannya dibuat serba kecil sesuai dengan tubuh kursaci yang hanya sebesar buah mentimun Malamnya kedua pasang pakaian itu disediakan di samping potongan-potongan kulit di atas bangku kerja Malam itu tukang sepatu dan istrinya bersembunyi lagi di balik lemari Benar juga Menjelang tengah malam kedua kursaci itu masuk lagi ke dalam rumah lewat lubang angin Setelah mereka menengok ke kiri dan ke kanan Terlihatlah olehnya pakaian-pakaian kecil yang tersedia itu Diamat-amatinya lalu dipakainya Keduanya tersenyum sambil pandang-memandang Lalu tertawa gembira Mereka berloncat-loncatan dan menari-nari kegirangan Tukang sepatu dan istrinya menyaksikan peristiwa itu sambil menahan senyum Tak lama kemudian kedua anak kursaci itu memanjat ding-ding dan melalui lubang angin Mereka keluar sambil tertawa-tawa Tukang sepatu keluar dari persembunyiannya dilihatnya potongan-potongan kulit belum dikerjakan Mengapa mereka belum mengerjakan kulit ini? Serunya Istrinya menyahut Biarlah tidak mengapa Bukankah modal kita sudah besar sekarang? Kita bisa membayar orang-orang untuk mengerjakannya? Sah dan tukang sepatu itu kini membuka toko sepatu yang besar Banyak pekerjanya Banyak sepatu yang dibuatnya Dan penghasilannya kian besar juga Sehingga menjadi orang yang kaya raya Eh, tamat pemirsa Dicukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!